Intro Hari ini aku mau menceritakan pengalaman misteriku Saat aku masih tinggal di daerah Solo Saat ini aku sudah pindah ke Bandung Nama ku Ratna Kejadian ini aku alami beberapa tahun yang lalu Hari itu terlihat menduk Dan rasa-rasanya mau turun hujan lebat Aku pun bergegas memacu sepeda motorku Agar cepat sampai di rumah Karena waktu itu adalah jam pulang kerjaku Sekitar jam 5 sore aku pulang kerja Dan karena macet disertai gerundis pula Aku belum juga sampai ke rumah Dan tiba-tiba Hujan pun turun dengan lebatnya Terpaksa aku bertaduh sejenak Untuk menunggu hujan rendah Tapi Setelah hampir 1 jam lebih Dan hampir maghrib pun Hujan juga belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti Terpaksa aku pun terjang hujan yang lembat itu Sampai akhirnya aku basah kuyuk Hingga perjuanganku pun selesai Sesampainya di rumah Aku pun langsung mandi agar tidak jatuh sakit Waktu pun berlalu Aku makan malam Dan melesaikan pekerjaanku Hingga tak terasa Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 10 malam Aku pun berbicara dalam hati Kenapa sampai larut malam gini Belum berhenti ya hujannya Dan Sepertinya Tak ada tanda-tanda mau berhenti juga Aku rasa Besok bisa banjir disini Kalau hujan lebat terus-menerus seperti ini Mataku pun sudah mulai mengantuk Akhirnya Aku putuskan untuk tidur saja Sampai Belum juga sampai pagi Aku terbangun oleh suara-suara keluargaku Yang menyuruh semua untuk membantu memindahkan barang Agar tidak terkena banjir Setelah aku bangun Ternyata benar saja Air sudah memasuki rumahku Walau baru setinggi mata kaki saja Astaga Banjir Aku pun bergegas membantu memindahkan barang-barang berharga Ke atas lantai Singkat cerita Haripun sudah siang Tapi Hujan pun masih turun dengan lebatnya Dan genangan air pun makin lama semakin tinggi Saat ini Sudah mencapai paha orang dewasa Akhirnya Tanpa pikir panjang Kami pun sekeluarga memutuskan untuk mengungsi sementara Ketempat Yang tak jauh dari rumah Kami pun membuat tenda Agar kami tak kewujanan Saat hari sudah sore Air sudah semakin tinggi Kami pikir Malam ini banjir tidak akan surut Kami pun bermalam di tempat itu Saat masih sore Kami saling mengobrol dan bercerita mengenai banjir kali ini Saat jam sudah menunjukkan pukul 10 malam Semua sudah mulai terasa sepi Hampir semua keluarga ku Sudah tidur terlelam Malam itu Aku belum mengantuk Aku pun memutuskan untuk nongkrong di luar tenda Karena saat itu Listrik dimatikan oleh PLN Karena banjir Suasana di tempat ini pun Terasa gelap dan juga suram Awalnya sih Aku tidak mau memikirkan hal-hal aneh Tapi Setelah lama-kelamaan Aku Aku merasa merinding Hingga Terdengar suara Ada yang sedang memainkan air Suara apa itu? Penasaran Aku pun coba untuk melihatnya Dan ternyata Tidak ada apa-apa Namun Terlihat airnya Seperti bekas ada yang menyentuhnya Hingga Tiba-tiba Tiba-tiba saja Samar-samar terdengar suara Seperti Anak ayam berdecit Aku pun langsung berpikir Kalau itu Sudah pasti ada kuntilanak Namun Entah kenapa Saat itu Aku malah merasa penasaran Seperti apa Wujud kuntilanak itu? Karena yang selama ini Kudengar Begitu-begitu saja Apa benar memang seperti itu? Jadi Aku memutuskan Untuk tetap di luar tenda Sampai aku benar-benar Bisa melihat langsung Kuntilanak itu seperti apa Setelah sekitar 10 menit Suara anak ayam itu terdengar Kini Mulai terdengar suara lain Suara seperti Seorang perempuan yang cekikikan Kesana kemari Suaranya sih Seperti burung terbang Tapi Saat mendengar itu Buluk-bulukku Terasa berdiri hebat Aku pun melihat-lihat Ke arah sekitar Dan Astaga Apa itu? Sekalempat terlihat sesuatu Berwarna putih Seperti selendang terbang Dari satu pohon Ke pohon yang lain Aku pun terus melihatnya Sampai Sesuatu yang berwarna putih itu Berputar dan menghilang Dari pandanganku Aku pun berbalik ke belakang Dan Kulihat di belakang tendaku ini Banyak sekali orang yang sedang duduk Mungkin Sekitar puluhan orang Sedang duduk berjongkok di sekitaran sungai ini Mungkin Mungkin itu Pengusi biasa Tapi Perasaan Tadi tidak ada Dan Tak sebanyak ini Dan perlahan Terdengar suara-suara Tangisan Ya Suara-suara tangisan itu Berasal dari orang-orang yang sedang duduk itu Karena gelap Aku tidak bisa melihat jelas wajah-wajahnya Yang pasti Ada yang sudah tua Ibu-ibu Bapak-bapak Bahkan anak kecil Tapi Tapi kenapa semuanya menangis Penasaran Aku pun mendekatinya Maaf Dan tiba-tiba Suara-suara tangisan itu berhenti seketika Semua orang yang sedang duduk itu melihat ke arahku Wajahnya masih tak begitu jelas Dan Tiba-tiba saja Entah bagaimana Sosok orang-orang itu seakan menghilang perlahan dalam gelap Aku tersentak kaget Kakiku pun Seakan tidak bisa menopangku untuk berdiri Sampai Aku pun mulai-mulai Dan terjatuh Dan sekarang Di belakang tendaku ini Memang tidak ada siapa-siapa Aku pun buru-buru bangkit dan ingin kembali ke tenda Namun Ketika aku berbalik Astaga Tiba-tiba Berdiri tempat di sebelah tendaku Sesosok perempuan dengan wajah yang keriput dan rambut panjang berantakan Dan Dan dengan badan yang sangat tinggi Tingginya Kurang lebih ada sekitar 4 meter Dan terdengar kecil suaranya yang cekikikan Setelah itu Aku pun langsung kesadarkan diri Dan paginya Aku dibangunkan Dan keluarga ku bertanya Mengapa aku tidur di luar tenda Aku pun menjawab Dan menceritakan apa yang aku alami semalam Mereka semua pun percaya Dengan apa yang aku ceritakan Karena Ternyata memang banyak yang sering melihat penampakan Di pinggir sungai itu Dan malam itu Adalah giliranku Yang diajak kenalan oleh penunggu sungai itu Konon Katanya dulu disana Adalah tempat pemakaman umum Yang akhirnya diratakan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton